Halo selamat pagi Pemirsa, Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Belasan remaja ditangkap Satwa PP Kota Padang di beberapa tempat pada Rabu Malam. Mereka ditangkap karena melanggar jam malam yang telah diterapkan oleh pemerintah kota. Namun beberapa orang di antara mereka justru terpergok petugas hendak berbuat mesum di Pantai Padang. Komisi 4 DPRD Sumatera Barat mengelar rapat dengar pendapat dengan asisten dua sekretariat daerah Pemprov, Dinas Perhubungan, dan Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat hari Kamis. Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa pemerintah provinsi batal memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak COVID-19, melainkan diganti dengan uang tunai sebesar 200 ribu rupiah per jiwa per bulan yang akan diberikan selama 3 bulan. Seorang pria paruh baya bersama seorang anaknya ditemukan pingsan oleh warga yang melintas di depan kantor Bank Indonesia di Jalan Sedirman, pusat Kota Padang. Saat petugas mengukur suhu tubuhnya, pria paruh baya tersebut memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat celcius. Ada-ada saja ulah para remaja ini. Dengan memanfaatkan suasana kota Padang yang sepi dan lengang di malam hari, mereka bermesraan di pantai Padang, tepatnya di batu-batu gerib yang menjorok ke laut lepas. Namun aksi mereka terpergok petugas Satpo PP, tak ayal tiga pasang remaja yang sedang dimabuk esmara ini, digelandang petugas Kemako, Pol PP, Kota Padang. Dalam operasi penegakan instruksi wali kota tentang aturan keluar malam, 19 orang remaja berhasil dijaring petugas pada kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu malam. Para remaja ini dijaring di berbagai tempat, seperti di daerah Simpang 6, Jalan Permindo, dan kawasan Pantai Padang. Para remaja yang terjaring ini diberi arahan oleh petugas dan mereka diminta untuk membuat surat pernyataan tak akan mengulangi perbuatannya. Tak hanya itu, remaja ini baru diizinkan pulang ke rumah masing-masing apabila dijemput oleh orang tuanya. Namun tiga orang di antara remaja yang ditangkap tersebut diserahkan petugas ke Dinas Sosial Kota Padang, karena orang tuanya tak mau tahu dengan keberadaan anaknya. Ada yang di tepi laut, di Batu Grip, itu kalau tidak salah kita ada tiga, empat orang berpasangan lagi. Kemudian ada di Simpang 6, ada yang di Permindo, ada yang di Jalan Ponegoro. Di semuanya itu yang sudah keterlaluan dan itu masih seperti akan atau kelihatannya berbuat mesum, maka itu kita bawa ke Makus, sebanyak 19 orang. Sampai mereka bikin pernyataan dan sampai penjaminnya, dalam hal ini orang tuanya kita hadirkan. Sejak keluarnya, instruksi wali kota tentang pemberlakuan larangan keluar rumah dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi, Satpah PP selalu melakukan patroli untuk menegakkan instruksi wali kota itu. Setidaknya tiga tim melaksanakan patroli sepanjang malam, menelusuri jalan-jalan kota Padang. Instruksi pembatasan keluar malam ini dikeluarkan oleh wali kota Padang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Padang, Alfie melaporkan. Menurut asisten dua pemerintah Provinsi Sumatera Barat bidang ekonomi pembangunan, pemerintah provinsi membatalkan pemberian bantuan sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Alasannya karena sembako tersebut sudah langka di pasaran. Sebagai gantinya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggantinya dengan bantuan langsung tunai. Sebesar 200 ribu per jiwa per bulan selama tiga bulan. Pemerintah Provinsi memperkirakan, jika warga masyarakat mempunyai uang tunai, maka perekonomian akan jalan dan bisa menimbulkan efek domino. Karena warga akan membelanjakan uangnya untuk keperluan sehari-hari. Untuk itu, pemprov sudah meminta data dari Jorong, Magari, Desa, dan Kelurahan terkait warga mereka yang terdampak COVID-19. Bantuan langsung tunai ini tidak diberikan lagi kepada warga miskin yang sudah menerima dana program keluarga harapan dari dinas sosial. Jadi memang kita tidak jadi memberikan dalam bentuk barang, karena memang tidak didapatkan barang itu sekarang. Sulit mendapatkannya, sehingga lagi juga pertimbangannya, kalau kita memberikan dalam bentuk uang, ini akan menggerakkan sektor ekonomi juga, karena masyarakat kita akan bisa belanja di warung-warung, di tokoh-tokoh, di sekitar rumahnya. Nah, kemudian datanya ini, ini datanya kita ambil dari kompeten kota. Namun, anggota Dewan berharap agar nilai bantuan langsung tunai tersebut ditambah menjadi 500 ribu rupiah per jiwa per bulan. Pasalnya, kalau hanya 200 ribu rupiah per bulan dianggap sangat sedikit. Tapi secara real dan logisinya kami, pilihan itu angka sangat minim sekali. Kalaupun bisa kami berharap kebedaan-kebedaan daerah, ditambahlah nominalnya menjadi ya mungkin di atas 500 ribu per satu orang yang terdampak per satu bulan. Kami melihat itu angka standar minimal di angka 500 ribu. Kalau di angka 200 ribu itu sangat minimal sekali. Rasanya ya sangat kurang lah kalau kami melihat seperti itu. Penyaluran bantuan langsung tunai tersebut akan dilaksanakan melalui kantor pos, sesuai dengan nama dan alamat penerima yang masuk dari nagari, desa, dan kelurahan masing-masing. Diharapkan dengan pemberian bantuan langsung tunai ini, roda perekonomian di tingkat bawah akan sedikit bergerak, karena warga akan berbelanja sesuai kebutuhan mereka. Laude Jorde Anse melaporkan dari Padang. Kehebohan sempat terjadi pada Rabu sore saat petugas gabungan dari Polresta Padang, Satpol PP, BPBD, dan PMI memasang garis polisi di Jalan Sudirman. Di dalam garis polisi itu terdapat seorang bapak dan anaknya yang terduduk diam dan terlihat bingung. Sebelumnya bapak parubaya ini ditemukan warga tergeletak pingsan di pinggir jalan, kemudian dipindahkan warga ke atas trotoar agar tak mengganggu lalu lintas. Petugas BPBD yang datang ke lokasi berkomunikasi dengan bapak tersebut dan mengukur suhu tubuhnya. Saat itulah petugas terkejut, karena suhu tubuhnya berada di atas 38 derajat celcius. Tak mau mengambil resiko, maka bapak dan anaknya dievakuasi ke rumah sakit dengan standar penanganan korban COVID-19. Pasalnya suhu tubuh di atas 38 derajat merupakan salah satu indikator terpapar COVID-19. Hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas BPBD, pria yang berasal dari Muarobungo, Provinsi Jambi ini, datang ke Padang sejak 4 hari yang lalu. Tujuannya untuk mencari pekerjaan, namun pekerjaan yang dicarinya tak kunjung diperoleh. Sehingga dirinya terlunta-lunta bersama anaknya. Ada orang itu tiba-tiba tidur-tiduran atau tergeletak di depan beri. Kemudian tim kami bergabung dengan PMB, sampai di lokasi. Kemudian mengadakan cek suhu, kami temukan waktunya suhunya 38. Jadi dalam hal ini kita masih koordinasi dengan pihak KESMAS. Pesoknya orang ini harus dipastikan medisnya dulu, nanti kami juga akan sterilkan ke lokasi. Orangnya dari asalnya di mana ya Pak? Dari Bungo katanya, dia mau cari kerja. Tapi dia juga tidak punya keluarga di sini, dia bawa satu orang anak kecil. Ini cerita dari dia. Sang bapak dan anaknya dibawa petugas ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Jika hasil pemeriksaan laboratorium terbukti dirinya terserang COVID-19, maka petugas akan mengisolasinya di rumah sakit tersebut. Usai dievakuasi, petugas BPBD Kota Padang menyemprot area sekitar lokasi dengan cairan disinfektan. Robiham melaporkan dari Padang. Warga Kampung Lubuk Kumpai, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menangkap seekor buaya yang terjerat jaring warga yang dipasang di Sungai Batang Bayang selasa pagi. Buaya sepanjang dua meter tersebut kemudian diserahkan ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pesisir Selatan. Inilah buaya yang berhasil ditangkap warga Kampung Lubuk Kumpai, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Buaya ini masuk dalam jeratan warga di Sungai Batang Bayang. Warga kemudian beramai-ramai mengangkatnya ke daratan. Buaya ini sudah lama terlihat di sungai tersebut sehingga membuat tersah warga. Terutama kaum ibu yang sering memanfaatkan Sungai Batang Bayang untuk keperluan rumah tangga. Khawatir akan menimbulkan korban, warga setempat berinisiatif memasang jerat agar buaya tersebut bisa diamankan. Setelah empat hari memasang jerat, warga baru berhasil menangkap buaya tersebut. Buaya jenis muara itu kemudian diikat mulut dan badannya agar tidak bergerak liar. Selanjutnya buaya dijemput oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pesisir Selatan. Terjadinya penangkapan satwa liar buaya yaitu jenis buaya muara atau kodilus prosus sepanjang lebih kurang 2 meter. Sesuai dengan perintah Bapak Kepala Balai KSDA Sumatera Barat, Kami segera melakukan evakuasi terhadap satwa liar tersebut menuju kantor resor konservasi Pesir Selatan. Untuk selanjutnya kita akan evakuasi lebih lanjut ke BKSDA Sumber. Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 106 tahun 2018, tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, buaya muara atau yang dalam bahasa latinnya disebut krokodilus porosus, termasuk salah satu hewan yang dilindungi. Rencananya buaya yang ditangkap warga ini selanjutnya akan dibawa ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat di Padang untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Laude Jordi Ansem melaporkan dari Pesisir Selatan.